oke jadi kali ini kita mau membuat ball rig atau rigging bola yang pertama kali kita mau lakukan membuat bolanya jadi kita tinggal select polisphere kita besarkan ukurannya lalu kita taruh di atas grid supaya nantinya lebih gampang untuk dilihatnya dan untuk memasangkan kurvenya juga lalu kita mau ganti namanya menjadi bola lalu kita juga mau delete ukuran awalnya jadi kita tinggal channel, freeze, all kita juga mau mendelete history-historynya kita edit delete by type, history kita mau ke rigging mode udah ada bolanya lalu kita mau select bolanya kita deform kita lattice nanti akan muncul wireframe inilah yang akan menjadi kontrol bolanya untuk tempat kontrol bolanya lalu kita bagi menjadi masing-masing memiliki dua divisi supaya membentuk kubus seperti ini lalu setelah kita punya ininya kerangkanya kita mau ke klik kanan lattice point ini sama seperti vertex kalau di object kalau di object tapi ini untuk kerangkanya ini kita select semua keempat point di atasnya lalu kita deform kita cluster karena kita mau menggabungkan keempat titiknya itu supaya connect dengan bolanya jadi dia akan connect kita lakukan hal yang sama untuk bagian bawahnya kita select keempat pointnya lalu kita mau reform cluster kita ada punya cluster untuk yang atas dan bawahnya mungkin kita bisa rename dulu ini yang atas ini yang bawah sudah terus kita mau bikin kurvanya kita go course select yang circle kita gedein size-nya oke terus kita mau duplicate ctrl d untuk bagian yang atas kita taruh di atas ini akan menjadi controller bagian atas lalu kita juga perlu controller bagian tengah jadi kita duplicate kita taruh di tengah supaya kelihatan kita bisa ke mode wireframe terus kita bisa ke front view supaya kelihatan jelas nah terus kita akan ke perspektif view lagi kita gedein ukurannya supaya lebih kelihatan controller kita ke shade view lagi oke curve-nya udah jadi kita tinggal kasih nama ini controller yang bagian bawah ini controller yang bagian atas dan ini controller yang bagian tengah setelah setelah kita memberi nama kita mau melakukan hal yang sama dengan bolanya di awal kita mau delete semua ukuran-ukuran awalnya kita freeze all kita juga mau delete history-nya delete by type history nah kalau udah sekarang kita mau constraint antara curve dengan cluster-nya supaya nyambung dengan controllernya dengan bolanya dengan kerangkanya kita select ininya dulu controllernya dulu baru kita select cluster-nya terus kita akan ke constraint point maintain offset apply oke jadi ini udah connect dengan kerangkanya dengan cluster-nya dengan controllernya semua connect semua terus kita mau ke melakukan hal yang sama dengan yang bagian bawah kita select controllernya dulu baru kita select cluster-nya kita constraint point apply jangan lupa maintain offset-nya nah sekarang udah connect semua yang bagian bawahnya sekarang yang bagian tengahnya ini karena belum connect sama sekali dengan kerangka dan bolanya jadi kita mau connect dulu sama bolanya kita select control tengah dengan bolanya kita lakukan constraint constraint parent karena bagian tengah ini adalah parent dari atas dan bawah jadi ketika kita akan melakukan movement atau modifikasi pada bagian atas bola itu kita berpatokan sama kontrol yang bagian tengahnya jadi kita mau parent apply terus kita juga mau constraint skill karena kita mau bolanya itu mengikuti gerak kontrol nya itu mengikuti gerakan bola apabila di skill dan vice versa lalu kita mau coba dulu apakah dia mengikuti ya oke udah sekarang kita tinggal ini karena dia belum menyambung dengan kerangkanya jadi kita mau menentukan parentnya kontrol bawah kontrol atas itu parentnya di kontrol tengah nanti dia akan connect satu sama lain seperti ini seperti parenting pada umumnya lalu untuk cluster atas bawah dan juga base atau kerangkanya kita parentkan ke bola supaya dia menjadi satu parent lalu kita coba lagi nah udah bisa kita juga bisa skill nanti nanti dia akan mengikuti ini oke jadi itu dia cara meriging bola jadi kita bisa mengontrol movement bola atau ukuran bola dengan controller yang sudah kita buat untuk bagian atas tengah dan bawah